Kita akan membaca cerita tentang menunggu teman istimewa Penulis Eka Yuliati Pembaca Sandra Sabelina Ilustrator Matahari Indonesia Penerbit Asia Foundation Let's Read Indonesia Yuk mari kita mulai Sudah berhari-hari Samu berenang naik, turun, ke depan Ke belakang, dan berputar-putar Dia sedang menyiapkan hadiah untuk teman istimewa Dengan rumus yang rumit Samu mengaduk dan menata pasir Seperti seniman hebat Samu beraksi Karya ini harus sempurna Apa ya yang bisa membuatnya lebih menarik? Kerang kipas bisa digunakan sebagai hiasan Alga-alga ini juga perlu disingkirkan Bagian tengah harus diisi dengan pasir yang paling lembut Dengan begitu teman istimewa Samu akan merasa nyaman Eh, butiran pasir berjatuhan menimpa Samu Apakah teman istimewa Samu sudah datang? Aduh, makin banyak butiran pasir berjatuhan Gawat, hadiah buatan Samu bisa rusak Dia harus segera memperbaikinya Tiba-tiba Samu mendengar bunyi aneh Masa teman istimewa Samu bersuara seperti itu? Tidak mungkin Bunyi itu makin keras dan mengganggu Samu khawatir hal itu menakuti teman istimewanya Samu harus mencari sumbernya Oh, bunyi itu berasal dari sana Seekor ikan besar sedang mengunyah karang Siapakah dia? Kepalanya besar Matanya bulat Kepala dan mata Samu juga bulat Eh, moncong ikan itu seperti paruh Moncong Samu juga seperti paruh Ikan itu punya gigi besar Samu juga punya gigi besar Wah, jangan-jangan Itu teman istimewa yang Samu tunggu Samu berenang mendekat Dia ingin menyapa ikan itu Aduh, apa ini? Pasir menutupi pandangan Samu Samu terkejut Seketika dia menelan banyak air Tubuh Samu menggembung dan melayang Dia sulit mengendalikan gerakan Uh, Samu kesal sekali Menggembung dan melayang itu tidak menyenangkan Samu perlu beristirahat agar tubuhnya mengempis Uh, Samu tidak suka dikagetkan Pasti ikan itu bukan teman istimewa Samu Namun Samu heran Pasir yang dikeluarkan ikan itu Sama seperti pasir untuk karya Samu Teringat akan karyanya Samu segera kembali ke sana Hei, ada ikan di tengah lingkaran karya Samu Apakah dia menunggu Samu? Wah, tampaknya Ikan cantik itu menyukai hadiah Samu Rupanya Dialah teman istimewa Yang ditunggu-tunggu Mereka pun menari dan bermain bersama Lalu Ikan besar tadi Siapa ya? Mengenal lebih dekat Samu adalah ikan buntal Jika terkejut atau merasa terancam Ikan ini menggembungkan badannya sebagai pertahanan diri Dia juga melindungi diri melalui duri-duri beracun di tubuhnya Sebagian ikan buntal membuat pola pasir di bawah laut Untuk menarik perhatian ikan betina Bagian tengah Biasanya Terdiri atas pasir yang paling lembut Dan digunakan sebagai sarang Untuk meletakkan telur Ikan besar dalam cerita ini Adalah ikan kakak tua Makanannya Adalah alga yang tumbuh Di karang Saat makan alga Terkadang Karang ikut termakan Pencernaan ikan kakak tua Kemudian mengubah karang Menjadi pasir Walaupun begitu Bukan berarti Semua pasir laut Dihasilkan oleh ikan kakak tua Itu tadi adalah cerita tentang Menunggu teman istimewa Jika kamu ingin mendengarkan cerita yang lain Silahkan kunjungi Let's Read Asia.org Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton